Pemirsa, saya akan mengajak pemirsa untuk bisa melihat tempat penjualan oleh-oleh terlengkap, terluas dan ternyaman di Kabupaten Garut. Jadi ini namanya SBR atau Sumber Rezeki 3. Lokasinya berada di Kampung Tanjung. Kampung Tanjung itu dekat dengan Ampera yang di Kampung Tanjung atau dari gerbang selamat datang ke Kabupaten Garut yang ada di Tarogong, ini kurang lebih 1 km. Yuk kita lihat jalan-jalan ya. Nah ini ada jajanan, disini ada cilok, kemudian rujak, cimol, batagor ikan, kemudian ada beberapa tempat minumannya. Bagi yang perlu kueyem, nah ini kueyem Bandung, kueyem Tape Singkong, atau kueyem Kueyem Sampun. Kemudian ini ada kurku kulit, orang Garut bilangnya Dorok Dok, banyak sekali variannya, lengkap. Nah kemudian ini dodol piknik, ini dodol yang paling legendaris di Garut. Bisa kita lihat variannya dan kemasannya juga sangat menarik. Kemudian ada tempat-tempat minuman, jadi yang perlu di perjalanan, perlu minuman, mulai mampir disini. Disini island untuk keripik-keripikan, atau snack ya, crunchy snack, ini juga sama. Disini ada raginang, ada keripik singkong, kentang, dan masih banyak lagi ada opak-opakan. Nah ini namanya kerupuk melarat, kerupuk melarat ini sangat khas, dengan warna-warni yang menyolong. Kemudian ini snack, snack modern ya, karena di kemasan-kemasan modern. Ada juga simping, karena nasibur Wakarta, ada berm. Kemudian ini namanya kerupuk dapros. Ini biasanya diproduksi di daerah Malangbong, Cibatu, dan sebagainya, kerupuk cernya, dan berbentuk seperti bunga ros. Kemudian ada rangginang, ini rangginang yang kecil. Kita lihat lagi ke sini. Nah ini sale, sale itu seperti makanan khas Cianjur ya, tapi ada juga disini. Nah ini dodol, dodol piknik atau merk lain yang kilohan. Jadi disini bisa kilohan, kadang-kadang dikemasnya dicampur. Ini dodol kacang. Ini angleng, rasa jagung panggang. Nah ini berbagai macam parianodol, sampel arik. Dan ini biasanya dengan rasa buah. Ada yang bentuknya belang-belang atau stripe. Ada juga yang seperti ini, rasanya asam-asam seger. Asam manis. Ini sale-sale kering. Dengan kerupuk. Kemudian ada blok juga. Nah ini makanan-makanan manis. Dan juga ini mie lidi. Cukup pedas. Bakpia dandon. Kemudian teh hijau pelangi. Nah ini juga ampiang. Ini ampiang itu bahannya kacang merah. Kacang merah yang ditaburi gula merah atau gula jawa. Kemudian ini ada juga kremes. Kalau zaman dulu itu besar-besar begini, tapi sekarang jadi lebih kecil. Sudah juga seplak. Kemudian dodol garut katineng. Ini juga tidak kalah menarik. Banrek apa? Ini juga masih banyak makanan lainnya. Jadi kalau cari oleh-oleh, ingat SBR 3. Dan yang paling terkenal di garut juga salah satunya adalah cokodot. Nah ini cokodot di Indonesia coklat. Ini khas garut. Yang lagi happening. Ini beberapa tahun terakhir. Ada coklat babel ekonomi, coklat kece badai, sesuatu banget, cegah alay, enteng jodoh. Dan banyak balik varian lainnya. Gulali. Nah ini ada juga gulali. Sama kremesannya menarik. Cokok buat hiasan interior. Dan juga buat dekorasi ruangan. Ini cireng. Cireng itu berbahan tepung kaji, makanan khas Sunda ya. Sama asinan sayur. Jadi tempat yang luas dan besar ini. Semua keperluan Anda untuk oleh-oleh bisa didapatkan di sini. Satu lagi. Ini bodo-gorondong. Gorondong wajit. Ini khas garut juga. Ini pangket. Sekarang kita akan ke kontor oleh-oleh ya. Ke kontor oleh-oleh yang sifatnya barang, bukan makanan. Seperti ini. Ada tudung saji. Ada kaos-kaos khas garut. Udah lumping sebolat takraw. Jadi bahan dari anyaman rotan. Kemudian kaos-kaos khas garut. Atau khas cepot. Ada juga lampion. Atau lampu meja. Domba garut. Ini satwa yang paling khas di garut. Yang nilainya mahal. Yang biasanya digunakan untuk aduan. Ada wayang-wayang. Ada mainan anak tradisional. Ini zaman beberapa puluh tahun kebelakang. Ada kerajinan kulit. Seperti dompet, sabuk, dan sebagainya. Karena ini semua diproduksi di garut. Karena garut merupakan sentra kerajinan kulit terbesar se-Indonesia. Ini buat di mobil. Ada juga domba-domba garut. Rumah-rumah tradisional. Nah ini boneka-boneka domba. Gagak sekali domba garut. Ada tas-tas juga. Baik dari... Ini dari tikar daun mendong ya. Yang lebih sangat terkenal dari Tasik Malaya. Terus ada aksesoris. Dan sebagainya. Pemirsa, demikianlah liputan saya mengenai pusat. Oleh-oleh terrekat, terluas, ternyaman di garut. Yaitu sumber rejeki 3 atau SPR 3. Sampai jumpa lagi dengan liputan berikutnya. Bersama saya Firman Juliasa. Selamat siang. Terima kasih.